102,8 radio station This is Mesra FM Mesranya musik dan informasi And now another hour Right here Right now on www.radiomesra.com Number one Internet radio station Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore insan mesra Menonton masa ini Nama sukan cerita di pasti bapak Buktinya rantannya masih ada disini Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Kuasa sudah lewat satu hari Dari setengahnya Dari setengahnya Jadi sekarang Makin berapat, makin mau meninggalkan Ramadan Dan makin sih kurang di jalan Ini sudah 50 kelas satu 50 kelas satu Sudah korum ya Jadi yang bikin akhirnya kita baru 17 Sudah ada cipi-cipi yang mulai cepat Terus banyak orang minta maaf Ya Pak Aldi dan Pak Ambo Logo Menyimak percakapan kita untuk sore hari ini Dan sore hari ini Insya Allah kita akan berbicara terkait dengan Nusulul Quran Meskipun di beberapa episode kemarin Kita sudah berbicara terkait Al-Quran Khususnya generasi Qur'ani Nah hari ini kita akan kembali mengulas terkait Nusulul Quran Insya Mesra nanti seperti biasa boleh bergabung di 0853 9535 0907 Meskipun pembahasan kita terkait Nusulul Quran Tapi kalau ada masalah-masalah lain Seputar iman dan Islam Silahkan Anda boleh ikut bertanya dan bergabung di interaktif kita Di telepon maupun di fanpage Radio Mesra Kota Parepare Oke Pak Mas siapkan Nikmati dulu Ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muammak Isha Sikiratorik Silahkan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillah Bismillahirroh Bismillahirrohmanirrohim Innalazina kafaru sewa'um alayhim anzartahum Amlem tunzirum la yu'minun Hatamallahu ala qulubihim Waala sesam'ihim Waala abcari imam qishawad Wa lhom azab un... Azim Amin annaas ming yikuul Amanna billah Wabiliyum akhir Wa lama'um bimu'umini Yukharon Allah Al-Azim Wa mayafadarun Ila anpusau Wabiliyum dikulubim marlum Fasadahum allahu marlun walau mazabun alimu bimakanu yakisibun terima kasih Sikri Alhamdulillah meski dengan sedikit diganggu oleh lendir oke silahkan ya Pak jilatnya dulu kemudian terkait dengan tema kita baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah insya Allah bahwa insya Allah sebentar malam kita memasuki malam yang ke-17 di bulan suci Ramadhan yakni kita berada pada malam Nusul Al-Quran karena itu insya Allah semoga kita diberi kekuatan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah dan amaliyah bulan Ramadhan khususnya malam ke-17 Ramadhan nanti ada pun fadilahnya insya mesra bahwa fadilah sebentar malam yakni siapa yang beribadah sebentar malam melaksanakan amaliyah Ramadhan kemudian dia ikhlas karena Allah dengan iman dan takwa kepada Allah maka kata Nabi dia akan diberi pahala seperti pahalanya para Nabi-Nabinya Allah SWT ini ibadah yang paling tinggi ya karena kita sudah se-level dengan Nabi kalau kita beribadah sebentar malam kita bisa lihat sejarah bagaimana Nabi ketika sholat itu tak ada yang mampu menandingi sholatnya Rasulullah SAW bahkan tiga rakaat saja itu sholat utir itu sudah tamat sampai 10 juz Al-Quran tapi malam ini kita akan menyamakan pahalanya disamakan pahalanya artinya siapa yang beribadah malam ini maka dia diberi pahala seperti pahala para Nabi-Nabinya Allah SWT masya Allah baik, tema kita malah sore hari ini terkait dengan Nuzul Al-Quran sebenarnya apa pentingnya ini? apa maksudnya Allah SWT menurunkan Al-Quran ini? sebenarnya kan gini, bukan saja Al-Quran ya jadi empat kitab diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi ini yang paling tua tentunya adalah kitab Taurat kemudian kita sabur ya kita sabur oleh Nabi Daud AS kemudian kitab Taurat oleh Nabi Musa kemudian kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa AS kemudian kitab Al-Quran kenapa Al-Quran itu terakhir? maknanya gini isi kandungan kitab Sabur ada dalam kitab Taurat isi kandungan kitab Taurat ada dalam kitab Injil isi kandungan kitab Injil semuanya ada dalam kitab Al-Quran jadi Al-Quran itu membahas seluruh empat kitab yang diturunkan oleh Allah SWT inilah penyempurna jadi Taurat itu hanya diberikan kepada umatnya Nabi Musa Zabur hanya diberikan, hanya khusus umatnya tapi tidak berlaku secara global sementara Al-Quran itu berlaku secara umum siapa saja bisa memakai Al-Quran bahkan jangankan kita orang-orang yang di luar Islam itu memakai pola manajemen Al-Quran dalam perusahaan-perusahaan tertentu mereka bahkan mereka lebih hebat daripada kita orang Islam sebagaimana pernah kita bahasakan itu bahwa kenapa mereka maju karena mereka mengambil Al-Quran sebagai pedoman sementara kita Al-Quran kita sebagai pedoman tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman tapi Pak jangan jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa kisah ada beberapa hukum kemudian akidah, syariat itu memuat jadi dalam bahasa sederhananya begini peristiwa yang lalu yang dilakukan oleh umat manusia itu direkam oleh Allah dimasukkan dalam peristiwa di Al-Quran jadi apa yang dibaca kita sekarang itu menjadi pelajaran iktibar kepada kita bahwa oh pernah terjadi seperti ini kenapa Al-Quran sudah membicarakan nah Al-Quran yang dibaca Nabi sampai hari ini itu juga yang kita baca sampai hari ini jadi tidak bedanya makanya itulah kenapa Allah dalam salah satu ayatnya menjelaskan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafithun kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga lah yang memeliharanya jadi Al-Quran itu ya khususnya Al-Quranul Karim itu diturunkan pada bulan suci Ramadhan bahkan ada riwayat bahwa suhub Nabi Ibrahim juga diturunkan pada bulan Ramadhan bahkan dalam pendapat lain juga dalam kitab Irshadul Ibad bahwa seluruh kitab-kitabnya Allah yang empat itu diturunkan di bulan Ramadhan semuanya bulan Ramadhan berarti bisa dikatakan bahwa Al-Quran ini teorinya praktiknya adalah Nabi Muhammad iya yang gini Al-Quran itu kalau kita merujuk bahwa ketika kita melihat Rasul SAW itulah Al-Quran yang berjalan itu praktiknya karena Nabi sudah menjalankan seluruh isi kandungan Al-Quran jadi setiap ayat yang turun dia sudah jelankan semua dia praktikkan dalam kehidupan sehari-hari makanya itu dakwah Nabi kan 22 tahun 2 bulan 22 hari 13 tahun di 10 tahun di Mekah 13 tahun di Madinah lebih banyak di Madinah Rasulullah SAW kenapa? karena memang perjuangan beliau seperti itu kemudian Nabi itu ahlaknya adalah Al-Quran Al-Quran jadi seluruh perilaku tindak laku Nabi adalah Al-Quran jadi contoh gini contoh kecil Bang Maman ya dengan Mbak Dimas Yusa Masra ada dalam Al-Quran itu berhentilah makan sebelum anda kenyang kenyang itu kan itu kan Al-Quran memberitakan seperti itu dan itu adalah pedauman bagi kita kenapa kita disuruh berhenti makan sebelum kenyang jangan sampai makanan itu makin lesat makin lesat sedang anda tidak sadar ternyata anda tidak mampu lagi berdiri gara-gara makanan tidak mampu lagi bernafas gara-gara makanan tapi Nabi perhatikan itu itulah kenapa Nabi sehat karena beliau makan nanti lapar berarti secukupnya ya kurang makan juga anda bisa berdiri banyak makan juga anda bisa berdiri dengan konsep sepertigaan itu ya sepertiga makanan sepertiga sepertiga aja sepertiga bernapas sepertiga untuk minuman jadi memang ditakar seperti itu jadi itulah hebatnya jadi sehingga sehingga sahabat-sahabat di saman Rasulullah enak bagi mereka kenapa bertemu dengan Nabi lalu mereka juga bertanya kepada Rasulullah tak ada perbedaan pendapat semuanya tertuju kepada Rasulullah s.a.w. jadi Al-Quran itu pandiwas dengan Bang Maman bahwa Al-Quran itu sesungguhnya sudah diturunkan utuh di langit dunia sudah utuh sebenarnya sudah utuh 30 juz jadi tidak usah lagi kita mengatakan masih ada 10 juz dan sembunyi Nabi itu sifat Nabi kan bukan memohong sifat Nabi itu kan jujur tidak ada yang disembunyikan ya Melota kenapa kau sembunyi ada ayat yang penting begini sembunyi saja walaupun ada usaha pihak lain juga mungkin tidak mampu itu tapi memang ada namanya hadis kalau hadis ada hadis memang ada hadis untuk Nabi bukan untuk kita seperti waktu Nabi berpesan waktu Nabi berpesan itu bahwa kebumikan saya kalau meninggal dunia itu di kamar saya itu di Rauda itu hadis sekaligus wasiatnya Nabi tapi tidak berlaku untuk kita berlaku untuk Nabi tidak boleh kita pakai itu masa kita mau pergi pakai itu ke bumikan saya di kamar kalau meninggal dunia laba urusannya masuk ke mana Nabi dari mana Nabi masuk pulih bulan oke Bang Gude kita kayaknya ini didengarkan saja ada senita lintar di NREKAN terus ada EDA di Mangkosok Baru ada juga di PINRANG Pak Aldi ada Pak Sabir ada telepon nanti bisa tanya terima kasih terima kasih halo halo assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertepatan dengan 17 Ramadan ya iya lusul Al-Quran tentang Al-Quran iya di setiap masjid ada juga berkali grafi Al-Quran ada juga tidak sedikit timbul pertanyaan mungkinkah ada ada makna tersebut sendiri jika mesti itu ada tulisan Al-Quran nya atau yang ada juga tidak ada sebagian teriap saja ada juga masih mesti keraya mesti agung tulisannya kaligrafi yang besar iya iya tapi jadi yang masalah kadang-kadang kalau terlalu magaya kaligrafi yang bertumbuh-tumbuh tidak bisa dibaca atau salah anu iya iya ada di bagian di bawah sana iya ah bapak canji itu ternyata itu adalah surah yasih atau surah ini kursi tapi terlalu bertumbuh-tumbuh lebaik sekalian tulis biasa seperti yang di Al-Quran iya ini antara estetika dan Abdul yang sebuah masjid jadi sebuah tempat ibadah begini bukan hanya di sampah sekarang jadi itu orang Arab itu sebelum Islam datang itu sudah berkembang seni di sana sudah berkembang seni termasuk seni kaligrafi khat ya khat ya namanya khat termasuk seni sair itu sudah banyak penyair-penyair yang hidup sebelum Islam datang termasuk gambus artinya setelah Islam datang maka inilah yang berkembang juga dari dari Daulah Bani Abbasiyah jadi dulu peninggalan-peninggalan setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ketika masuk Bani Umayyah Bani Abbasiyah itu sudah kaligrafi berkembang dengan pesat sehingga ciri khas dari sebuah bangunan terutama tempat ibadah itu ada kaligrafinya seperti di Turki jadi ada memang ada memang itu itu bukan hanya segera hiasan ya tapi ada makna-makna di sitian tertentu kenapa kita tidak bisa baca karena ada memang kalau tempatnya terbatas nasi itu tulisan nasi yang biasa itu seperti di Al-Quran yang ditulis di kitab yaitu khat nasi gitu kalau ada yang khat diwani ini yang yang berbelok-belok yang banyak titik yang paling parah itu kalau khat jali diwani jali diwani itu yang banyak titik-titiknya itu yang paling susah dibaca itu itu hat apa hat kufi ya hat kufi itu tulisan kufi yang model kotak-kotak kalau itu bersambung-sambung itu minimalis agak susah dibaca terutama itu juga yang segala kali itu seni boleh maksud napal biasa bau nokina biasanya lagi mesti dibaca nah itu itu seni sebenarnya bukan dibaca mungkin ya bukan sebenarnya ada yang bisa baca cuma kalau kita bisa membacanya begitu berarti awalnya kita sudah tahu oh berarti ini larinya ayat ke sini ahli kitab yang bisa baca terakhirnya ya bisa ditebat misalnya misalnya kalau itu tidak saja berarti orang yang sering membaca Al-Quran itu sudah bisa baca itu ya begitu jadi memang ada-ada seni itu Pak Aldi yang seperti itu itu ciri khas ya bahwa inilah masjid yang sesungguhnya tapi kalau ada yang tidak pakai kaligrafi seperti itu nah bukan kewajiban juga iya bukan bukan sesuatu yang diwajibkan berarti kebersihannya udah ya iya kalaupun ada yang begitu seni apa seninya saja istitikanya keindahannya sebab enak juga kita lihat kalau ada yang kaligrafi mana datang wah jilah paling itu yang paling itu yang banyak di masjid matikan handphone garang tidur di karpet itu perintah sholat itu bagian perintah sholat jadi bagian perintah sholat di saman Nabi itu 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 bahasa isyarat itu bagian daripada bahasa isyarat tapi isyarat kita tidak HP dimatikan ya kan tidak boleh di karpet oke Pak Gude pertanyaan saya tadi kita kan di Rukung Iman sendiri ada mengimani kitab-kitab yang tadi sempat dibahas di awal kemudian juga sempat dibilang kalau Al-Quran itu adalah rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya nah bagaimana kita memandang kitab-kitab sebelumnya itu kita mengimani apakah kitab yang ada sekarang itu atau seperti apa artinya kan kita sudah mengimani tapi sudah ada di Al-Quran bagaimana tetap kita beriman kepada kitab sabur tetap kita beriman kepada kitab Taurat karena memang ini ini adalah Rukung Iman yang ketiga kalau tidak salah beriman kepada Allah Malaikat Rasul yang keempat adalah kitab-kitab Allah kita beriman ke situ karena memang kita dianjurkan mengimani itu andai kata misalnya masih ada sabur hari ini oke kita beriman kepada kitab sabur andai kata Injil dalam artian yang sesungguhnya redaksi asli itu yang dibawa oleh Nabi Isa karena sekarang Injil kan terbagi sampai 12 ya ya Barnabas, Lukas, Yah, Samantiu sampai kepada perjanjian lama itu-itu pembagian besarnya perjanjian lama dengan perjanjian yang baru tetapi ada yang orisinil dalam kitab Injil itu apa itu The Teen Commandment itu orisinil itu itu tidak berubah itu di perjanjian lama juga sama di cerita Nabi ada Abraham kita bilang Ibrahim Moses, Musa The Teen Commandment itu 10 perintah Tuhan termasuk di situ adalah memuliakan hari sabat maksudnya memuliakan hari sabtu hari sabtu ya gitu itu Nabi Musa itu terima itu di bukit Tursina ketika dialog dengan Allah SWT begitu juga sabur begitu juga kitab taurat kitab taurat itu ada ada perkataan mengesahkan Tuhan itu bahasa tauratnya Yahweh 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 itu bahasa mengesahkan Tuhan itu jadi bahasa Nabi Musa itu dalam taurat adalah Yahweh adalah Tuhan jadi andai kata semua itu ada oleh tidak ada masalah masih ada ke di Timur Tengah yang masih berkibat ke situ ke taurat masih ada peninggalan begitu tapi sebagian apakah bagaimana reaksi aslinya Wallahu'alam kita tidak pernah lihat yang kita lihat dan utuh sampai hari ini adalah Al-Quran karena memang karena memang Allah yang sudah berjanji Allah yang menjaganya nah bagaimana kira-kira Allah menjaga Al-Quran ini maka dilahirkanlah beberapa penghapal Al-Quran artinya bukan hanya orang Arab yang bisa mengecek aslinya orang Argentina Australia pun sebenarnya bisa mengecek aslinya makanya itu ada ungkapan kalau kamu mau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab berarti Al-Quran ini tentukan hidup ya bukan hanya menuju surga tapi tentukan hidup bagaimana di dunia kita ini berdagang berekonomi berkeluarga berorganisasi semuanya ada jadi Al-Quran itu sudah memuat kenapa dia dikatakan sebagai kitab suci karena dia memuat dari mana manusia dan akan ke mana manusia sendi-sendi kehidupan ada semua disitu mulai asam peset mulai kita bangun dari tidur sampai pada saat kita meninggal dunia sudah diatur dalam Al-Quran Al-Quran jadi tinggal manusia yang membacanya dan mempraktekkan daripada ajaran dalam Al-Quran itu cuma silakanya negara lain menerapkan itu saja saya heran juga saya gini ya kok hebat sekali orang-orang di Jepang Jepang ya Jepang ya itu mungkin Bang Maman pernah dengar namanya Wali Kota Suahyo di Makassar itu dulu tahun 80-an belum ada handicap ya kita belum ada di sini di Indonesia belum masih di Jepang produksi pertama itu beliau berkunjung ke sana Pak Suahyo Wali Kota Makassar ke Jepang ke Jepang tiba-tiba dia beli handicap itu harga 5 jutaan dia beli masih uang-uang apa tahun 80-an lah dia beli tiba-tiba naik taksi dilupa sampai di hotel kata Pak Walikotanya Makassar Pak Suahyo oh handicap saya terlupa dia bilang itu orang di hotel apanya yang dilupa Pak handicap saya yang baru-baru saya beli dia bilang sudah Pak insya Allah tunggu 5 menit taksinya akan berputar balik itu tidak sampai 5 menit putar balik kembali itu taksi ke hotel cari yang pemilik handicap itu disitulah beliau mengatakan sungguh aku menemukan Islam di Jepang aku tidak bisa menemukan Islam di Sulawesi Selatan ya kenapa gitu karena para mahal lalu yang pertama baru produksi begitu orang Jepang tapi dianggap bahwa ini bukan hak mili saya ini menghargai orang yang begitu coba kalau kita kehilangan eh jangan kenapa jangan kondom HP lagi lenyap itu susahnya iya iya betul bahkan di negara yang maju itu mengamalkan wal asri mereka tidak merugi karena on time dengan waktunya rapat membahas negara on time eh di sana itu yang perhatikan dalam Al-Quran itu betul-betul dijalankan bahwa ketika mereka istirahat istirahat betul ketika mereka bekerja bekerja betul berarti bekerja lah seolah-olah seribu tahun beri beri selamat di besok dia terapkan di sana di dunia kata isu abada wa amalil akhirati kata mu ketika engkau bekerja untuk duniamu maka bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup seribu selama-lamanya dan ketika engkau bekerja untuk akhiratmu maka seakan-akan engkau besok pagi akan mati artinya itu memberikan nilai khusuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara bekerja untuk dunia hidup seribu tahun maknanya adalah semangat kita bekerja semangat semangat walaupun puasa dengan 16 hari kita harus tetap semangat semangat ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak Adi Pak Adi kadang kita mendengarkan imam melaksanakan sholat jumat dan hari atau sekalian kita yang menjadi imam untuk membacakan ayat-ayat ketika sholat ada yang tersirat pernah saya dengar ke ustaz bahwa lebih banyak pahalanya kalau kita membaca Al-Quran dengan mengetahui artinya ketimbang hanya membaca Al-Quran tidak tahu artinya sehingga mana yang benar seperti ustaz untuk mengenai apa namanya amal yang banyak sedikit apakah dengan membaca Al-Quran dengan mengerti artinya dengan membaca Al-Quran tidak tahu artinya kasih salam al-Quran bagus sekali pertanyaannya di mana terbiak kualitas pertanyaannya sangat betul bagus pertanyaannya jadi kan gini itulah disebut dengan kualitas ibadah jadi kalau mau kita ibadah kita punya kualitas yang lebih tinggi nilainya adalah pahamilah bacaan bacaan sholat jadi tidak sama itu pahalanya orang yang membaca Al-Quran dalam sholat paham maknanya dengan tidak paham maknanya mana lebih tinggi lebih tinggi orang yang paham maknanya kenapa mereka lebih khusus karena tidak tahu artinya itu makninah kenapa kenapa ketika as-sudais misalnya imam di tanah haram lalu tiba-tiba mendapatkan ayat tertentu kenapa dia sedih karena dia tahu artinya kita malah mau sedih sudah ayat sedih dibaca masih ketak-ketawa kenapa begitu karena dia tidak tahu artinya kan gitu makanya ketika Al-Quran dibaca maka diamlah paham apa tidak paham diamlah artinya kamu akan dapat pahala dari dia mau itu meninggalkan Al-Quran jadi makanya kita itu ketika imam baca diam ini juga imam harus adil jangan juga terlalu panjang bacaannya mana nangis subuh nah wah ya ya suhu memang tadi subuh ya tapi memang harus selesai itu bang Ude ada mutlak juga jadi itu si Yutilawa alih pelamitan sil itu bisa dibagi tiga bisa dibagi tiga makanya disitulah makmu eh imam itu bijaksana balik kembalakan dulu karena orang tua tidak sanggup berdiri lama karena yang di samping itu mure-mure kecil iya itu adalah bijaksananya iya di bijak kita disitu nah ini ada peristiwa malah saya baru-baru dikirimkan di WA ya peristiwa di Malaysia itu makmum itu gengkel karena itu imam baca ayat terlalu panjang akhirnya makin nabuarkan sholat-sholat itu loe naluri imam nari-nari pesan dalau kirim personal itu imam di Malaysia kejadiannya kirim personal itu imam oh baru orang sholat terawih iya 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 karena majal lo yur jama'i ini juga pentingnya imam ini Pak Adi iya 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 betul lebih abdol lebih abdol ya iya 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 i memahami Al-Quran itu, jadi tingkat tingkat ibadah yang paling tinggi adalah tingkat pemahaman, membaca dan memahami, kalau kita dalam kehidupan, yang paling tinggi nilainya adalah mengamalkan jadi membaca, memahami, kemudian mengamalkan itu yang paling tinggi terpikir paling tinggi, karena sudah diamalkan tapi memang Bang Ude harus setiap Jumat kah itu sujud tilawah karena Nabi tidak pernah meninggalkan itu setiap malam Jumat itu dia sujud tilawah tahu sujud tilawah itu jadi ketika kita mendapatkan kalimat itu dalam surah sajadah kita langsung sujud artinya itu setan itu tidak ada berani mendekat, jadi disitulah Nabi ketika dia sujud, itu setan lari makanya setan itu sangat takut ketika kita sujud sangat takut, jadi makanya kita setiap malam Jumat itu sujud tilawah itu dan itu boleh dibagi tiga ayatnya boleh dibagi tiga kalau sudah sampai ya tidak, sama saja tapi kalau kita mau sempurna sebenarnya diambil juga halata ala insano inu minat dahri ilam yakun sya boleh diambil juga itu kemudian, tapi kalau tidak mampu mending ambil saja ini dibagi tiga saja ayatnya itu Alibu Amtansil sesudah itu yang panjang wahum layas takbirun kita sujud kemudian bangkit lagi ambil lagi lima atau sekitar enam ayat lalu sujud lagi sujud, sudah itu ambil lagi baru ambil terakhirnya terakhir, selesai agak pendek itu tapi ketika ruku bangkit tidak pakai teman ini langsung bangkit ya apangkat kalau sujud di lawahnya iya langsung saja tidak ada rukunya langsung saja sujud sudah bangkit nanti di yang kedua baru ada ruku baru baca apatia lagi di terakhirnya oh iya yang menarik pesannya bangguni adalah ketika kita sujud malaikat pada lari iya cuma kalau anda jarang sujud dia mendekat lagi makanya berbanyaklah sujud supaya dia tidak mendekat lagi makanya itu ada ada itu ada itu hadis kalau engkau membaca surah Alif Lentansil misalnya kita mengajikan baca itu surah Alif Lentansil kita baca biasa saja tapi ketika dapat itu wahum layas takbirun kodongan kita sujud itu setang lari makanya orang yang banyak baca itu langsung sujud itu kalau kita niatkan tapi kalau kita baca biasa tidak meniatkan tidak ada masalah misalnya anda fikri tiba-tiba itu nak baca kita mendekatkan semua maka kalau kita niatkan kalau sampai itu kita sujud maka sujud ke semua pada saat sampai itu kalimat tapi kalau tidak ada niatnya diniatkan untuk sujud tidak apa-apa bisa langsung saja dibaca saja makna dari ayat itu apa sebenarnya itu bang Ude? wahum layas takbirun itu sesungguhnya bahwa Allah itu layas takbirun sesuatu yang yang sangat besar dia dia lah menguasai seluruh alam meraya ini dia yang menguasai manusia artinya artinya Allah itu adalah diatas daripada segala-segala apa yang dipikirkan oleh manusia ohum layas takbirun pantas kita harus sujud disitu iya karena pengakuan itu jadi kekuasaannya Allah kebesarannya Allah sehingga ketika kita sujud bahwa orang-orang yang merasa diri besar itu tidak ada apa-apanya aja sih pake mata reka kalau milong-mengong milong membaca jangan-jangan jangan-jangan jadi kalau maknanya itu adalah menghilangkan sifat kesombongan pada diri manusia kan itu kalau terjadi kiamat kan seluruh manusia kan sudah mati lalu Allah tinggal Allah sendiri yang kekal lalu Allah akan berteria mengatakan hey mana itu orang-orang yang sombong tinggal aja go tinggal aja go tinggal pasang kami tinggal aja go tinggal aja go tidak ada kan tidak ada nah disitulah Allah membuktikan dirinya bahwa akulah yang berkuasa pendiri manusia tidak ada apa-apa kita juga harus sadar disitu dan ketika kita sujud itulah bahasa yang paling rendah kita kepada hamba kepada Allah terhadap bahwa kita adalah hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya jadi diamalkan kasih pada disengan eh Pak Jango kasih lemah lemah pakai lembah matuk iya mudah-mudahan jadi aja berbisik berbisik di langit terdengar di iya berbisik di bumi terdengar di langit tidak usah lah kita sujud ini kalau lalu kita lari ya ini kita sujud lagi lari lari nih alhamdulillah mudah-mudahan kita semakin sadar dengan ayat itu dan semakin banyak kita sujud bersujud kan ini syaitan semakin menjauh semakin menjauh makanya manusia itu digoda oleh syaitan itu dari enam arah kalau tidak sholat depan belakang samping kiri kanan atas bawah tapi ada dua yang tidak bisa digoda syaitan kepada manusia itu bagian atas dengan bagian bawah kenapa bagian atas itu bagian yang paling tinggi disitulah kita bertakfir Allah tertutup jalannya syaitan menggoda manusia dari arah atas dan ketika kita sujud itulah tempat yang paling rendah tertutup jalannya syaitan menggoda manusia dari arah bawah ketika kita sholat ketika kita tidak sholat ya jebol enam iya iya bayangkan jebol enam syitir lagi bendungan jebol banjir makanya kalau dari depan itu biasa kita digoda dari belakang itu dibisik terus samping kiri kanan itu banyak banyak godan seperti itu makanya orang ketika sholat tidak pernah lepas dari godan syaitan selalu ada itu mengatakan malampe ayat kurang yang baca dibisik lagi kita syaitan iya 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 dibisik lagi begitu makanya itu sebelum kita takbir kita dianjurkan di anjuran ini untuk bertaus bertaus atau sebelum baca alpatia bertaus dulu karena kita berlindung dari godan syaitan yang terkutuk itu bertaus ya itulah mudah-mudahan mungkin karena Indonesia sangat kuat imannya sehingga Tuhan ibnis mengirimkan yang paling hebat setan ke Indonesia sementara ke Jepan tidak biasa-biasanya makanya dia amalkan nageruhan di sana setan itu itu bertingkat-tingkat juga sebenarnya ya 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 saya masih dengan bang Bahman bahwa setan itu kalau yang yang menggoda ustad ya ustadnya juga setan iya ya ya kalau tapi yang peminum itu sudah digoda yang narkoman tidak digoda yang penjudi tidak digoda lagi setan iya kan sudah jadi setan enggak sudah temannya iya kenapa dia suka yang anggota iya ya ya masih mau bicara anggota lain yang gitu jadi kalau yang digoda kiai ulama 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 nya juga saya tidak menggoda iya jadi hasil kader hasil kader yang pelinting juga ya hasil diklatnya itu ya begitu iya ada pertanyaan dari Ibu Esti Kuswardani mau tanya stad silakan kalau kita ikut dengan imam haruskah baca alfatiha sendiri atau cukup ikut dengan imamnya oke kalau Ibu Esti ikut dengan mashab imam abu hanifa maka cukup anda yang membaca alfatiha adalah imam tidak usah ikut lagi kita kepada imam kalau kita bermashab imam abu hanifa tapi kalau kita mengikuti mashab imam sapi'i maka tetap kita baca alfatiha sesudah imam baca alfatiha itulah kenapa imam itu sesudah baca alfatiha lalu kita mengatakan walau lalu kita amin maka imam itu berhenti sejenak kenapa berhenti sejenak memberi kesempatan kepada makmum untuk baca alfatiha kembali kenapa gitu dalilnya lebih kuat karena kata nabi la sholata liman la sholat al-liman lam-yak kera'u bipan tiyatil kitab tidak sah sholatnya orang kita kalau tidak membaca alfatiha dan itu bacaan wajib bahkan dalam kitab Nuratur Nasin itu itu imam sudah baca patiha ketika diambingkan walad dolin maka imam juga mengulangi kembali bacaan patihanya karena itu makmum tadi mengulangi kembali itu sementara makmum juga baca patiha di belakang tapi kalau mengikuti masyarakat yang satu tadi tidak apa juga tidak karena cukup diwakili saja nah ini ini peristiwanya imam imam abu hanifa itu pernah waktu mau diambil sebagai hakim di irak sebagai hakim agung ya istilahnya sekarang pati itu itu tidak mau dan tidak mau berkoalisi dengan pemerintah dia di luar jalur lalu tiba-tiba dia mengeluarkan fatwa fatwanya apa cukup imam baca fatiha makmum tidak usah baca fatiha oh langsung diprotes seribu ulama yang memprotes dia itu di irak itu ah tidak benar ini imam abu hanifa ini tidak benar dia bilang salah pendapatnya kenapa itu kan al-fatih bacaan wajib kenapa bisa diwakili oleh imam dia bilang iya cukup biar imam baca fatiha meskipun makmum tidak baca fatiha karena dia sudah bermakmum dia bilang ah tidak boleh begitu imam harus baca juga oke kalian mau berdebat dengan saya dia bilang mau mau berdebat dengan salah mau berapa orang kalian disitu bilang ada seribu ulama disini iya 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 oke kata imam abu hanifa kalau begitu tidak usah lah masuk seribu orang cukup dua tiga orang saja mewakili bisa kata yang lain itu bisa lalu setelah itu naiklah tiga orang lalu imam abu hanifa mengatakan saudara-saudara sekalian di antara seribu orang apakah ini yang tiga orang bisa mewakili suara kalian dia bilang bisa dia bilang imam itu arah pak dasarnya bisa kenapa ini ya 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 cernasnya itu imam abu hanifa iya tapi kalau suka-suka misalnya kadang kita baca kadang tidak kadang menggunakan abu hanifa kadang tidak emang itu tidak boleh kita mencampur ban Mungkin kelebih situasi Pak Ustadz ya Kalau misalnya kita terlambat tidak sempat Pakai bau ini Pak Tidak boleh kita mencampur baukan yang begitu Ini kan banyak kita Sebenarnya dalam berfikir itu Kalau kita mencampur baukan begitu Berarti kita tidak berhentikan dalam berfikir Ya mencampur baukan bisa saja Cuma tidak berhentikan dalam berfikir Kan banyak sekarang orang tidak berhentikan dalam berfikir kan Terutama berfikir sholat itu Misalnya dia tidak baca basmala Pada saat al-fatih kan Tidak ada basmala Tidak dilapaskan Berarti itu kan masa pambali kan Kita melapaskan itu Kalau Imam Maliki hanya tidak menjaharkan Membaca tapi tidak menjaharkan Ini banyak Langsung Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ketika dia duduk Duduk terakhir Tawarruh Berarti tidak berhentikan Kenapa? Karena duduknya Imam Abu Hanifa ketika sholat Duduk terakhir itu Dia tidak duduk tawarruh Tapi dia duduk iftirasi Bedaakan itu Jadi kok mengambil Mengambil Mashabnya Imam Abu Hanbali Pada saat Tidak baca basmala Tapi ketika dia duduk Mengambil mashab sapi'i Itu namanya tidak berhentikan dalam bermashab Mencampur alukan mashab Ya Pada di kapan Pak Ustaz Anwe Ya alap perangnya Waktu nama puasa Awal puasa Makduku Muhammadiyah Sisa nama lep Pak itu Makduku ini Misalnya Sembalik Itu kan ada juga yang begitu Iya Itu mencampur-baul kan namanya itu Ada juga yang Imam kondisional Ketika yang di belakang Muhammadiyah Dapatkan Dendari lepaskan Ketika yang di belakang NU Dia lepaskan Bismillah Imam kondisional Kondisional Dikondisikan Dikondisikan Terkait Al-Fatih ini Saya pernah dengar juga Begini Bang Ude Katanya Yang afdal itu Ketika Kita dengan Imam itu Bersamaan Aminnya Iya Tidak bersamaan Dulu yang Imam Yang Amin Baru kita ikut Amin Jadi Ketika Walakdo Lin Selesai Din Baru Imam mengatakan Amin Baru kita ikut di belakang Amin Jangan bersamaan Jangan mendahului Dan ini bagian Daripada doa Jadi harusnya Imam dulu yang mengatakan Nanti mendengarkan Imam mengatakan Amin Baru kita juga Amakmu melapaskan Amin Karena kita mengikuti kepada Imam Berarti bukan Bersama-sama dengan Bersama-sama Sama kalau kita Mau Mau pindah dari Gerakan sholat yang lain Nanti Nanti ada komando Nanti Imam mengatakan Allahu Akbar Baru kunjung Allahu Akbar Nanti ruku Ini berlumpi Baru Begitu selesai Allah Sama Alam 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 Rujuk Nanti Ada komando Ada juga yang Bagaimana dengan Berapa Gerakan itu Kita terlambat Untuk mengikuti Misalkan Ada orang yang kadang Terlalu khusus Sejujudnya Ada batasan Sebenarnya dalam kitab itu Dibahas Ini kan pernah dibahas Di Masjid Raya Bahwa Kalau kita Ruku Subhanallah Rabbil Al-Azim Wabihamdihi Itu kalau kita membaca Dalam keadaan cepat Maka bisa diulang Sampai 7 kali Tapi kalau kita lambat 3 kali saja Subhanallah Rabbil Al-Azim Wabihamdihi Subhanallah Rabbil Al-Azim Wabihamdihi Itu kan 3 kali saja Tapi kalau kita membaca Agak cepat Subhanallah Rabbil Al-Azim Bisa diulang Sampai 7 kali Begitu saja Kalau kita sujud Subhanallah Rabbil Al-Azim Wabihamdihi Subhanallah Rabbil Al-Azim Wabihamdihi Itu 3 kali saja Dan kalau mau Mau cepat Maka boleh diulang Sampai 7 kali Batasnya disitu Selesai itu Bangkit Batas lambatnya Antara makmum Dan berapa rakyat Kan kadang Masih Baca mupi Al-Fatihana Dia sudah bangkit Dari sujud Atau dia sudah ruku Sementara masih Berdiri Berdiri Mana duluan Makmum atau Imam Imamnya Berapa gerakan Yang harusnya Menjadi batasan Makmum Supaya tidak terlalu terlambat Minimal satu gerakan saja Minimal satu gerakan saja Jangan sampai lewat Jangan sampai lewat juga Karena itu kan Ada intervalnya Jadi Imam itu Sebenarnya Sudah berdiri itu Baru kita berdiri juga Ya Dia sudah lurus Jangan lama Kita berdiri juga Setelah Imam berdiri Maka kita berdiri juga Jadi duluan itu Imam berdiri Baru makmum Itu etikanya juga Atitudnya Kita kemak Makasamaki 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 Nah kalau Kalau imamnya Aku rukui Ya aku ruku Sibah sujud Biasa kan Karena tanda-tanda Kalau yang Sujud lama Itu Biasa saya Begitu Lama Adilah kita Imam Jangan juga Sujud lama Kalau kalian Jadi imam Ya Paham orang Di melangkang Ada orang Tidak bisa Ada orang Yang umpluk Ada orang sakit Kepala Sujud lama Tidak bisa Itu Yang sujud lama Itu Adalah ketika Anda sholat sendiri Boleh Kan diwayat Cuma katakan Bagaimana Nabi Ustaz Nabi kan sujud lama Karena ada cucunya Sampai 1 jam Sampai 1 jam Lebih Malah 2 jam Nabi Sujud Oke Ada perempuan Silahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi Pak Ustaz, saya mau bertanya, ada dua pertanyaan saya ini Pak Ustaz, tapi saya perkenalkan yang kemarin itu Bapak Nyesatria dari Lanyar. Begini Pak Ustaz, pertanyaan pertama saya, kan dalam ini berbicara masalah nikah Pak Ustaz, kan ada saya dengar bahwa dalam nikah itu ada namanya makruh. Apa maksudnya itu dalam pernikahan itu namanya makruh Pak Ustaz? Makruh ya, makruh ya. Bisa kah kita membaca surat pada saat sudah salat isa, salat badia isa namanya, salat sunah, untuk mempercepat salat sunah kita itu membaca surat badia saja, apakah bisa itu? Oh, apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di salat sunahnya, Ji? Tanpa surat pendek, salat sunahnya. Al-patihah saja, surat-salat, rukum, sujud. Iya, nikah itu hukum nikah kan? Hukum nikah dulu, wajib. 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 Kemudian sunah, yang umumkan sunah. Iya. Bahwa, Berarti, itu disunahkan kita menikah. Makruh itu adalah sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan maksudnya. Iya, iya, iya. Karena ada masalahatnya di situ. Iya, iya, iya. Ditinggalkan. Misalnya. Contoh kasus? Contoh kasus, misalnya gini. Ada hal-hal yang memang sumpah dari orang tua, ajung ketinggir. Tapi, nekat kita. Nekat kita kan? Iya, iya, iya. Itu kan bahwa, Ada hal-hal yang dilihat orang tua. Tapi, kita anggar. Itu sudah-sudah makhkur. Iya, cinta dia. Boleh jangan. Ada pandangan makbatin orang tua mungkin. Iya, iya, iya. Mungkin ada, ada, ada nunya orang tua ke situ. Atau, kak, biasa juga di, di, ada orang yang memakhkurkan itu. Masa pusiseng. Padahal boleh. Sebenarnya boleh. Iya, iya, iya. Tapi, ada mereka, jangan apa salah-salah lagi matuh anakmu. Iya. Padahal tidak, tidak seperti itu dalam Islam. Iya, iya. Sebenarnya, sepupu satu kali, itu boleh menikah dengan sepupu satu kali. Yang tidak boleh itu kalau tante. Iya, iya, iya. Yang tidak boleh. Ini, ini, ada yang menghalalkan. Tetapi, lebih banyak memakhkurkan. Tidak boleh. Bahkan, ada yang mengharamkan. Tidak boleh. Karena tantemu itu. Tidak boleh. Apalagi tante gogel. Tidak boleh. Itu makhkur. Makhkur itu adalah hal-hal yang hampir menjadi sesuatu yang diharamkan. Jadi, sebaik tinggalkan. Tinggalkan. Itu langsungnya, ya. Makhkur, ya tidak boleh. Jadi, ada juga bubah, boleh. Ada juga halal. Lalu, nyenyak kaki ada mengatakan, jangan mau pakai nyenyak kaki. Itu, itu, ano. Itu sebenarnya, apa, variasi ini, kak. Cili-cili ini, nabot tinggi. Oh, iya, iya. Termasuk, kalau itu, kalau itu kita menikah, lalu, lalu menjadi sebuah kewajiban itu. Nah, ini, diakini. Ya, iya, dimakrukan itu. Dikak boleh. Dikak boleh, diakini itu. Dikak boleh, diakini. Dikak boleh, jangan lakimu. Makru itu. Itulah makru hukumnya di sini. Ada juga haram, Pak Ustadz. Apa itu? Menikahi sekampung. Oh, tidak boleh. Haram-haram. Satu kampung kok menikahi, wala. Menikahi sekampung. Dia tidak tahu, anak-anak diwas. Ada lagi, satu haram. Orang Jawa, pria Jawa menikah dengan lelaki Batak, tidak bisa juga itu. Hah? Pria Jawa dengan lelaki Batak, tidak bisa juga. Menikah haram juga. Oh, iya, tidak boleh. Karena sama-sama. LGBT. 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 Jadi, disitulah, letaknya, perbedaan bahasa, ya. Bahasa saja. Nah, ini mungkin tadi maksudnya makru yang seperti itu. Karena ada yang ajar, nasib-rasib-rasib-rasib, sujud syukur saja. Ada adatnya, ya. Atau, mana yang idealnya begitu? Bersujud syukur, kemudian... Mending, mending kita sujud syukur. Sujud syukur, ya. Karena itu yang paling, yang lebih mendekatkan kita kepada Allah SWT adalah sujud syukur. Itulah biasanya orang sesuna hijab kabul, kemudian disahkan sebagai suami istri, maka dia langsung laksanakan sholat sunnah dua rakan. Biasa, lu, maafasi karawah. Iya, iya. Maafasi karawah itu sebenarnya adat, ya. Adat. Adat. Itu menjadi pokok. Boleh jadi pokok itu. Senu-senu, gemih. Apalagi diyakini. Ya, jangan. Ya, ya. Menikah itu kan ada, bukan si tender-tender. Nah, kemudian yang kedua, Al-Fatia. Ini boleh, ini. Jadi, jangankan, jangankan Ba'da Isa, Ba'da Isa, Kabliya Isa saja. Misalnya, salah sunnah kabliya, salah sunnah, ya. Tiba-tiba waktunya tinggal tiga menit. Ya, ya. Itu dua menit saja, dua menit. Saya mau sholat, saya mau sholat tahiyatul masjid. Ah, tidak ada waktu. Saya, sekalian, saya ambil sholat kabliya saja. Ya. Kalau diambil sholat kabliya, berarti sudah terkaper sholat tahiyatul masjidnya. Ya, ya. Bagaimana kalau waktunya mepet, sudah sempat baca ayat, jangan baca ayat. Cukup Al-Fatia saja. Al-Fatia saja. Al-Fatia saja. Kok tunggal Al-Fatia? Selesai Al-Fatia, selesai. Ruku-ruku, tidak usah bacaan sholatnya, langsung bangkit. Ruku sudah, sujud. Sujud selesai, tidak usah bacaan sholatnya, langsung saja bangkit dari sujud. Kemudian, rakyat kedua baca Al-Fatia. Ruku lagi, sujud lagi, selesai. Ya, ya, ya. Itu boleh. Cuma, kalau tidak usah bacaan, waktu mepet, boleh. Boleh, boleh begitu. Yang penting, jangan tinggalkan Al-Fatia. Kenapa? Karena Al-Fatia adalah wajib. Sarat, sarat, sah. Sarat, sahnya sholat itu. Jadi, boleh kita. Boleh. Siapa namanya, yang dilajar? Bapaknya Satria. Bapaknya Satria. Jadi, dimukih, mas sempatnya sunnah, namun Al-Fatia bawa terbaca. Ya, ya. Dada masalah. Dada masalah. Namanya juga masih sunnah saja. Ya, wajibnya sekarang kalau kepepet, ya boleh juga. Ya, kalau kepepet. Baik, silakan yang lain. Masih ada pertanyaan di Facebook kita? Sudah tidak ada. Baling menyapa ini. Al-Quran itu, Bang Dimas, Bro DJ, bahwa Bang Maman, Al-Quran itu sudah diturunkan secara utuh dari lau ulmah pusi itu ke langit dunia. Jadi, kenapa diberikan perayat? Kenapa diberikan perayat? Karena ada peristiwa yang mendahului. Ya, ya, ya. Contoh, ketika Nabi ditanya tentang ruh. Apa itu ruh, ya Rasulullah? Lalu Nabi tidak bisa jawab. Turun ayat. Kulir ruhi. Sampaikan mengenai masalah ruh. Sedikit sekali ilmu yang saya berikan kepada kalian. Jadi, kulir ruh itu, kata Nabi, bahwa ketika disampaikan ayat itu, maka Nabi jawab dengan ayat itu diturunkan oleh Allah mengenai masalah ruh. Maka Allah mengatakan, ruh itu urusan Tuhanku. Ya, ya, ya. Nabi tidak punya kekusan di sana, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah asbabun lusulnya itu ayat. Kenapa turun itu ayat? Karena ada orang bertanya kepada Nabi tentang masalah ruh. Jadi, diturunkan oleh itu ayat. Ada peristiwa yang mendahulunya. Contoh lagi yang kedua, adalah ketika Al-Quran berbahasa tentang makana muhammadun aba'a ahadin mirrijalikum. Ya. Walakin Rasulullah khatamun nabiyin. Jadi, ketika Allah mengatakan, makana muhammadun. Bukanlah Nabi itu adalah seorang bapak dari kalian. Ya, ya, ya. Begitu. Walakin Rasulullah. Tetapi dia adalah Rasulullah. Rasulullah khatamun nabiyin. Penuh dari semua Nabi. Ya, ya, ya. Kenapa ini ayat turun? Karena orang-orang kafir Quraish itu memanggil Nabi dengan Abah Said. Ya, ya, ya. Bapaknya Said. Padahal Said itu ada angkat. Bicara na'ogi. Oh, Bapak Nano. Bapak Nano, ya. Nah, disinilah tidak boleh. Dalam hukum itu tidak boleh memanggil nama anak angkat kepada Bapak. Ya, ya, ya. Misalnya, Bang Maman, anak angkatku. Lalu, saya dikatakan, Bapaknya Maman itu. Ah, bukan. Tidak boleh. Ya, ya, ya. Karena dia anak angkat. Anak angkat. Ya. Beda kalau dia anak tiri misalnya. Walaupun tidak punya anak sama sekali. Iya. Walaupun tidak punya anak sama sekali. Tidak boleh. Karena dia anak angkat. Ya, 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 ya. Ya, ya. Tidak boleh. Mudah-mudahan di dengar ini. Ada hadisnya. Karena ayat sendiri yang mengatakan seperti itu. Karena inilah ayat turun menegur orang-orang kafir Quraish. Bahwa Muhammad itu bukan bapak dari kalian. Muhammad itu adalah Nabi. Ya, ya. Walaki Rasulullah, dia adalah suara Nabi khatamun nabiyin. Penutup dari seorang Nabi. Karena Said bin Sabit itu dulu diambil oleh Nabi anak angkat. Karena bapaknya meninggal di medam perang. Iya, ya, ya. Itu waktu lebaran itu. Ya. Mau Idul Fitri. Tiba-tiba Said bin Sabit menangis. Kenapa menangis? Kata Said, bagaimana saya tidak menangis, ya, Rasul. Ya, ya, ya. Baju baru, ya, ya, ya. Mau teman-teman baju baru semua. Ikuti air. Ada, kan? Iya. Apa-apa kata Nabi? Kenapa bapak? Bukan meninggal, ya, Rasul. Kenapa bisa? Ikut perang. Iya, ya. Lalu kata Nabi begini saja. Maukah aku jadikan engkau anak angkatku? Kata Said, mau, ya, Rasul. Inilah Said bin Sabit. Penulis washi pertama sekaligus adalah sekretarisnya Rasulullah SAW. Dari sinilah Al-Quran itu dikumpulkan. Iya, iya, iya. Itu Said bin Sabit. Waktu di filosofi juga kita bisa mengangkat pribadi. Sekretaris pribadi. Boleh. Boleh juga. Ada sekretaris. Iya, iya, iya. Penulis, ya. Jadi sekretaris semuanya itu adalah penulis. Penulis, ya. Administrasi, ya. Yang menuliskan jadwal kita. Sekretaris pribadi, itu. Ini sekretaris hanya sekedar sebagai anak, ya. Iya, iya, iya. Jadi kan juga anak sebagai sekretaris. Jadi banyak kisah-kisah seperti itu. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu adalah menjadikan pelajaran hidup bagi kita. Iya, iya. Bahwa Nabi Nuh pernah ditanggalamkan. Kenapa? Karena umatnya membandal. Iya. Artinya makna itu Bang Nesak. 17 Ramadhan. Kenapa di tanggal 17? Iya. Itu kan. Iya. 17 Ramadhan itu jadi angka 17 kan begini loh. Iya. Angka 17 itu kan bukan angka biasa kan. Iya. 17 Agustus. Iya, iya, iya. 17 Rakaan. 17 Ramadhan. Iya. Kemudian ada beberapa lagi. Usia 17. Usia 17 tahun. Usia 17 tahun ya. Suits si pentin. Iya, si si pentin. Iya, iya, iya. Si si pentin. Itu kenapa Allah memilih itu 17 Ramadhan. Iya. Ada yang mengatakan termasuk pendapatnya Quraishihab dalam tafsir al-misbahnya itu bahwa 17 Ramadhan itu itulah Laylatul Qadar yang sesungguhnya. Iya, iya, iya. Jadi ada ulama berpendapat Laylatul Qadar itu hanya turun pada saat Al-Quran diturunkan. Iya. Tidak turun lagi. Tidak berulang. Tidak berulang lagi. Sekali saat seumur hidupnya. Tetapi kalau kita merujuk ke hadis Nabi, tidak. Laylatul Qadar itu turun setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun itu Laylatul Qadar turun. Dan itu di kata Nabi disuruh kita menunggu pada malam-malam ganjil. Oke. Kalau matematikanya begini. Matematikanya itu Laylatul Qadar. Inna'an selanau fi Laylatul Qadar wa ma'adara kama Laylatul Qadar. Laylatul Qadar khairun min alfi syahrin tenat. Itu Laylatul Qadar disebut berapa kali? Tiga kali kan? Iya, iya. Sekarang Laylatul Qadar berapa hurufnya? Tiga. Eh? Sembilan. Tujuh. Eh, Laylatul Qadar berapa hurufnya semua? Sembilan. Iya, sembilan. Iya, iya, iya. Ia akan disebut. Inna'an selanau fi Laylatul Qadar. Satu. Laylatul Qadar khairun dua. Kemudian ketika disebutkan sampai tiga kali itu. Laylatul Qadar khairun min alfi syahrin tenat selun malaika. Berarti sudah tiga kali. Maka tiga dikali sembilan berapa? 27. Maka tunggulah malam 27. Oke, bangun, deh. Kalau sing. Kita tunggu tanggal 27. Iya, tapi ya. Jangan tunggu tanggal 27 saja. Ibadah terus setiap malam. Ya, ya. Yang mati, bide, ya. Kalau sing. Jelas. Kalau sing, jadi tanya-nya. Di malam, ya. Malam 17 Ramadhan, ya. Oke. Baik, insya-sya. Sementara malam, insya Allah, kami ulang bahwa kita memasuki malam Nuzul Al-Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah fadilahnya. Siapa yang beribadah sementara malam, maka dia akan diberi oleh Allah SWT pahala seperti pahalanya para nabi-nabi ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, tetap semangat, optimis terus bahwa untuk mencari rila Allah dan ampunannya Allah SWT di bulan suci Ramadhan. Sekali lagi, rugilah kita ketika kita mendapati Ramadhan, lalu dosa kita tidak diampuni oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ude untuk hadirnya hari ini. Insya Allah kembali rekaman ini bisa Anda simak jam 6 pagi dan juga melalui Youtube Radio Mesra Kota Parepare. Sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih yang sudah bergabung, baik melalui telpon maupun melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.